Intro Bahwa adanya penjualan obat daftar G Yang dimana itu sejak di awali pada bulan Agud itu sama September Kemudian ini bukuat tempat ini juga pernah kita lakukan-pernahkan juga Yang kita komunikasi dengan telepon dan dari kesehatan Itu berkonten dengan bukuat seperti ini Jadi intinya bahwa ini kalau dimasakkan dengan nama Pekobol Pekobol, nah ini yang kemarin sudah dilidik Dan kemudian berhasil penyelidikan dianalisa oleh tim dari IMDAK Sebenarnya itu mendapatkan dua TKP Dapat dua TKP TKP partai Kemudian ke Jawa Barat ya Yaitu pelakunya adalah inisial AP Jadi pelakunya sementara sedang kondisi tidak sehat Sedang diperlukan ke dokter Dan yang kedua adalah di TKP di Babilan ya Babilan, Bekasi Itu pelakunya adalah AMB Tidak berkaftar Harganya tidak ada izin dari Balepong ya Dan dia juga mendapatkan barang ini adalah dari sales Sales yang datang, dia menawarkan harga cocok diambil sama dia Yang kesempatan ini biasanya menjualnya antara 4 pil sampai 10 pil ya Jadi harganya sebetar ada yang 6 ribu, ada yang 8 ribu sampai 20 ribu Yang rata-rata dari dua TKP ini sehari bisa menurut piangkan ya 600 ribuan Sampai 1 juta Mendapatkan itu Tuntunan bruto ya Tuntunan bruto daripada penjualan Kemudian bahwa modus yang dia lakukan Yang dia itu Dia tidak mempunyai keahlian Keahlian kepermasian ya Kemudian juga Dia tidak ada izin dari Balepong Yang percaya diri tapi cenderung ke arah yang negatif ya Halusinasi Sehingga Kalau soal anak muda penyalahgunaannya ya ketika Dia mau ribut, mau ini Dia sudah minum ini dulu Sehingga percaya diri dan tidak takut dengan petugas Itulah yang paling mudah ya Kedua pelaku ini punya tokobat ya Pak? Iya ini tokobatnya Pelaku yang kita tangkap dan sekarang kita lakukan penahanan Tokobat Penanggung jawab, pemilik tokobat Pemberantasan penindakan hukum Terhadap para pelaku Penyimpangan Di dalam peredaran Atau penggunaan Kita sebenarnya Indak itu sudah melakukan Penindakan dari mulai hulu Yang sudah setahun nyaru Dari mulai produsennya Kemudian Apotik Pengguna Sampai ke tokobat Tokobat ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Nah ini penting juga Karena tokobat ini bersentuhan langsung dengan masyarakat Karena dia sasarannya yang begini itu bukan orang sakit Sasarannya ini anak-anak muda ini Jadi sih Itu tidak akan terus